Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, mahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu dillahi min syuruhi aku sina wa min syaiti amalina Mayadihillahu kalamu gilalah kama ibn ala hadiyalah As-salatu wassalamu ala asyaratil anbiya wa mursalin Sayyidina wa mulawana muhammadin wa ala alihi wa siliyatimain amma baruluh Marilah kita bersama dan syukur kehadap Allah subhanahu wa ta'ala Menzelhan, masuki sepuluh kemudian di bulan suci Ramadan Mudah-mudahan Allah tetap akan memberikan kepada kita semua nikmat Lahir batin imam islam Sehingga dapat menunaikan ibadah dengan baik dan benar Selamat bulan suci Ramadan sekarang akan mendatang Salam dan selamat semoga terlibat kepada dunia kita bersama Ahmad salallahu alaihi wa sallam Yang telah mengajarkan kepada kita semua Untuk senantiasa bahan ma'ruf dengan salah yang ma'ruf Saya TKA kami, saya pribadi Mengingatkan segala lagi memang tidak pernah memberikan fatwa Saya tidak pernah artinya If tak fatwa apalah kan gak jauh lah Kalau saya misalnya menyampaikan hukum ini adalah begini Ini tidak, bukan untuk Seperti pada prinsip awal Ketika kami sampaikan matri ini Maka kami soberkan beberapa referensi, literatur Ya, ujukan beberapa kitab Yang kami punya Artinya di luar kami ada juga Untuk Bapak Ibu yang punya kitab Lebih dari Seperti yang kami punya Yang kami punya ya hanya mungkin Kitab Kiki Alamah Da'id Arba'a Ma'idul Autor Ifayahul Ahyar Luhiatul Nuskarsir Dan beberapa Kitab hadis atau kitab kaksir lah Tapi Mungkin Pak senior saya Ustaz-Ustaz saya Ustaz Rihang Ustaz Al-Ustaz Bokor Mungkin tidak punya lebih Atau Kalau Bapak Ibu berkenan Ke Fakultas Agama Islam itu Di Reading Room Ada Kitab-kitab Wakaf dari Almarhum Ustaz Gadsir Asari Tidak bisa disimak Baik yang berbahasa Arab Maupun berbahasa Indonesia Jadi prinsipnya Kami hanya menyendorkan Beberapa bacaan Terkait dengan pendapat Bahkan mungkin Fatwa Dari para ulama Salaf Jadi Secara pribadi Saya tidak pernah punya Kapasitas Untuk memberi fatwa Atau Ini yang harus Dipilih Tidak Makanya Kalau misalnya Pak Anies Kok pendapatnya Kok gak sama Dengan Ustaz Tali Misalnya Atau kok Gak sama Dengan Ustaz Zihan Ya memang Tadi Seperti yang saya sampaikan Kalau saya Saya hanya mengaparkan Memang Apa yang disampaikan Pada senior-senior saya Ustaz-usaz saya Itu memang Ya ada di dalam Tapi itulah Yang bisa kami sampaikan Jadi Hama Cara pribadi Hanya harus Membaca Pendapatnya Tanpa Pukuh Assalamuala Dalam beberapa Latul kitab Tentang perkara-perkara Yang disepakati Ataupun tidak Sehingga memang Akhirnya Memunculkan kan Dua Pendapat yang disepakati Oleh Jumur Jumur Pukuh Artinya Mayoritas Dan tentunya Juga ada Pendapat berbeda Jadi Beberapa Beberapa Fakih Beberapa Alim Ulama Jadi Mineritas Sehingga Kedalam kita Menggunakan Ada istilah Fikih mayor Fikih minor Jadi pendapat Yang disepakati Tentang Pesoalan Perkara-perkara Fikih Kuruk Kemudian juga Yang Diperselisihkan Jadi ada Satu dua Beberapa Ulama besar Yang memiliki Pendapat yang Yang berbeda Bukan menyalahi Berbeda Tapi masing-masing Berangkat Dari Dahlil Dahlil Rokumen Memang Ada jelas Seperti itu Kemudian Hal kedua Adalah bahwa Ketika Misalnya Kita dihadapkan Untuk pilihan Tentunya Pendapat Mayoritas Itu utama Dan wajib Diikuti Wajib Dipilih Ketika ada Banyak Jumlah ulama Menyatakan Setakat Untuk Satu perkara Wajib Kibing utama Untuk mengambil Itu Namun Kadang-kadang Kita kan Berada pada Situasi Kondisi Darurat Yang kadang-kadang Ada beban Berat Andai kata kita Melumaikan Seperti apa yang Ditetapkan oleh Para hukuh Terus Gimana Andai kata kita Mengambil Yang pendapat Yang minoritas Saya beranggapan Boleh Selama kondisinya Memang Tidak Tidak memungkinkan Untuk Menggunakan Yang mayor Seperti Dan selanjutnya Memang Akhirnya Kita turuti Saja Apa yang Sudah Diajali oleh Rasulullah Istaf Di kolba Kembali Ketika ada Banyak pilihan Ambil Mana yang Memang Misalnya Kita mantep Dengan Kertek Yating Yakin Bahwa Itu adalah Kita ada Mampu Dalam Kuasa Kendali Kita Dan selanjutnya Perbuatlah Secara maksimal Untuk hal-hal Yang mendatangkan Manfaat Kedalam Maupun Keluar Dan selanjutnya Sudah Minta Pertolongan Kepada Allah Jadi Bapak Ibu Sekalian Prinsipnya Perbedaan Itu adalah Sebuah Dengan Kayaan Apalagi Dalam Hal-hal Yang berkaitan Dengan Urusan Duniawi Jadi Tidak Perbedaan Penanggu Bapak Ibu Bisa Bapak Ibu Sekalian Materi Kita Siang Pagi hari ini Ada Tiga Hal Yang Sebetulnya Kalau saya Hanya Misalnya Hanya Dua Yang Pertama Adalah Persoalan Bekam Bekam Sudah ada Sejahat Jaman Nabi Dan Sekarang Juga Murah Dihidupkan Melalui Atif Anabawi Kemudian Yang Baru Itu Ada Transfusi Darah Ataupun Jonor Darah Mungkin Dulu Sudah Itu Mungkin Bisa Dihaskan Kemudian Yang Kedua Menghirup Asap Menghirup Asap Ataupun Uap Kemudian Dikaitkan Misalnya Kalau Sekarang Ditarik Pada Bagaimana Anda Kata Menghirup Pik Inhaler Kalau Kita Misalnya Dalam Keadaan Hidup Sumbat Atau Wangi-wangi Yang Lain Yang Misalnya Buat Kita Nyaman Misalnya Minyak Ayu Putih Atau Kayu Garu Ada Beberapa Baik Kita Kan Bahas Satu Persatu Lagi-lagi Sesuai Dari Literatur Referensi Kitab Yang Saya Punya Yang Pertama Perihal Bekam Berbekam Atau Dalam Bahasa Sering Disebut Dengan Istilah Al-Hijama Jadi Praktek Medis Pengobatan Pengobatan Yang Dilakukan Oleh Spesialis Yang Mampu Meliki Skill Untuk Itu Terhadap Orang Yang Membutuhkan Dengan Cara Mengeluarkan Darah Kalau Dulu Saya Di Pondok Waktu Sekarang Sudah Agak Lebih Dulu Itu Cuma Modelnya Ambil Gelas Mas Ali Nus Senang Ambil Gelas Kemudian Disiapkan Lilin Atau Bakaran Malah Bakaran Kadang-kadang Kertas Kemudian Ditusuk Tusuk Dengan Jarum Di area Mana Yang Mau Dibukang Kemudian Disitu Dibakar Ya Sampai Ditutup Pake Gelas Itu Biasanya Apinya Mati Ada Ada Proses Mengeluarkan Darah Nah Itu Yang Bekam Teknik Bekam Dan Kalau Memang Misalnya Eh Kemproh Ya Foto Yang Waktu Itu Seperti Itu Dulu Yang Sekarang Berkembang Ada Sterilisasi Matemata Untuk Menjaga Kebersihan Dari Misalnya Supaya Tidak Ada Darah Ada Virus Atau Penyakit Atau Yang Masuk Sehingga Sekarang Ada Menggunakan Alat Hisap Sendir Dan Bahkan Sudah Disterilkan Bagaimana Prinsipnya Praktik Bekam Itu Sudah Ada Sejak Oleh Karenanya Kita Jumpai Beberapa Riwayat Habis Terkait Dengan Praktik Bekam Ini 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 Saya Dapatkan Yang Saya Punya Ada Di Buruk Malam Tapi Saya Sementara Pakainya Nailul Autor Itu Di Halaman Kalau tidak Soalnya Di Halaman 111 Itu Tentu Tentu Tentang Dan Yang Dipekam Objeknya Maka Batal Puasa Aftor Hadis ini Diriwayatkan oleh Ahmad Disamping Hadis ini Masih Ada Beberapa Hadis Lain Ada Sekitar Lima Dari Periwayat Yang Berbeda Disitu Ada Abu Hurairah Disitu Ada Sauban Ibnu Sauban Kemudian Juga Ada Aisyah Dengan Redaksi Yang Sama Jadi Orang Yang Melakukan Praktik Hijama Dan Orang Yang Dibekang Batal Kuasa Itu Hadis Pertama Tapi Kemudian Muncul Hasis Berbeda Yang Menafikan Hadis Yang Pertama Tadi Hadis Ini Adalah Masih Pada Halaman Yang Sama Jadi Diriwayatkan Dari Ibnu Abbas Bahwasanya Rasulullah Sama 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 Berbekang Sedang Dia Sedang Melaksanakan Ikhron Kemudian Wahta Jama Wahua Sama Dan Juga Beliau Berhijama Berbekang Padahal Saat itu Juga Sedang Berpuasa Hadis Riwayat Ahmad Dan Bukhor Memang Kalau Dari Segit Tingkatan Perawi Bukhori Jelas Paling Atas Kapasitasnya Sebagai Perawi Hadis Ini Tentu Keliatannya Memang Berkentangan Dan Selain Hadis Satu Ini Masih Ada Tiga Hadis Lain Dengan Redaksi Yang Sama Maksudnya Maaf Redaksi Berbeda Dengan Muatan Makna Yang Sama Artinya Bahwa Bekam Itu Tidak Membatalkan Puasa Salah Satunya Misalnya Kalau Ini Kalau Sohabat Antabit Al-Bannani An-Nahoko Lali Anas Ibn Malik Akuntum Takrohun Al-Hijjah Mahlis So'im Ala Ahdi Rasul Anas Bin Malik Sahabat Anas Bin Malik Ditanya Apakah Para Sahabat Di Masa Rasul Allah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Takso Tidak Menyukai Bekam Praktek Bekam Ketika Kita Sedang Sahu Ketika Kita Sedang Berkuasa Dijawab Oleh Anas La Illa Min Ajlid Dukti Enggak Jadi Kita Tidak Artinya Berbekam Itu Tetap Dilakukan Kecuali Kecuali Ada Kekhawatiran Andai Kata Karena Bekam Itu Tubuh Kita Menjadi Lemah Bapak Ibu Sekalian Terkait Dengan Praktek Bekam Ini Berdasarkan Hadis Ini Memang Membaca Riwayat Hadis Tersebut Nampak Seakan-akan Ada Perkentangan Sehingga Para ahli Hadis Itu Berupaya Melakukan Kompromi Nah Kemudian Dengan Mentelisik Sanatnya Rijal Hadisnya Kemudian Juga Toba Kod Tingkatan Hadis Itu Sendiri Di Kalangan Para Perawi Maka Jumhrum Hadis Kebanyakan Ahli Hadis Itu Menyatakan Bahwa Hadis Larangan Berbekam Itu Sudah Dimansu Jadi Hadis Yang Pertama Saya Bacakan Tadi Yang Dinyatakan Oleh Para ahli Hadis Sudah Terhapus Sudah Enggak Berlaku Jumhrum Hadis Para ahli Hadis Kebanyakan Hadis Menyatakan Demikian Jadi Enggak Dipakai Nah Tapi Dalam Tinjauan Fikir Para ahli Fikir Melakukan Kompromi Hadis Terutama Penulis Nawal Autor Sendiri Dan Mutarginnya Juga Sama Beranggapan Bahwa Bekam Itu Dihukumi Maktu Jadi Kalau Memang Misalnya Bisa Dihindari Hendaknya Dihindari Kondisi Bagaimana Andai Kata Dengan Bekam Tadi Kita Menjadi Lemes Lemah Darah Dikeluarkan Itu kan Apa Mau Tidak Mau Kadang Kadang Mungkin Beberapa Orang Merasakan Ya Lemas Kayak Gitu Jadi Fisiknya Menjadi Ada Perubahan Tapi Kalau Beberapa Temen Itu Kayak Misalnya Temen Satu Ruang Dulu Pak Sosian Aktif Bekam Dia Merasakan Nyaman Dan Biasa Hampir Rutin Tapi Mungkin Kalau Buat Saya Yang Memang Baru Satu Kali Pas Kemarin Memang Ada Nyaman Enteng Saya Dan Tidak Merasakan Apa Ada Beberapa Orang Yang Merasakan Lemes Andai Kata Yang Bersangkutan Lemes Yang Ditinggalkan Jangan Dilakukan Tapi Andai Kata Tidak Menimbulkan Itu Maka Boleh Kemudian Yang Kedua Meninggalkan Bekam Bagi Orang Yang Berkuasa Itu Lebih Utama Jadi Untuk Tidak Melakukan Bekam Buat Orang Berkuasa Itu Lebih Utama Lagi Lagi Bapak Ibu Sekarang Itu Ada Pilihan Karena Berikutnya Berkembang Di Kalangan Kukoha Kontemporal Misalnya Ibnu Taimiyah Yang Hidup Kemudian Setah Tabin-Tabin Itu Menyatakan Bahwa Orang Yang Berbeka Puasanya Batal Tetap Beka Bahkan Salah Satu Dari Mazhab Ada Pengikut Mazhab Hanabilah Imam Ahmad Bin Ambal Ada Yang Menyatakan Juga Batal Puasanya Dan Alasannya Apa Ada Darah Yang Keluar Itu Saja Sehingga Al-Auza'i Mengatakan Bahwa Orang Nimisan Itu Batal Puasanya Karena Pas Dalam Yang Demikian Hebat Misalnya Di bagian Kepala Itu Sehingga Sampai Nimisan Batal Meskipun Beberapa Kepala Menyatakan Tidak Dan Dan Juga Ada Lagi Yang Menyatakan Batalnya Itu Bekam Andai Kata Enggak Menggunakan Botol Untuk Benar Boleh Aneh Aneh Jadi Bapak Ibu Sekalian Pendapat Para Buka Emang Tergantung Pada Situasi Yang Berkembang Dan Pertanyaan Mungkin Yang Ada Pada Waktu Itu Termasuk Gimana Hukumnya Kalau Kita Puasa Melakukan Donor Darah Atau Melakukan Transkusi Darah Maka Tinggal Dikiaskan Saja Dianalkan Saja Bapak Ibu Silahkan Mana Pilih Jadi Memang Memang Ada Banyak Ruang Jadi Kalau Misalnya Bahkan Dalam Hadis Itu Ada Disebutkan Bahwa Dari Banyak Beberapa Hadis Yang Menyatakan Tentang Kebolehan Apa Namanya Orang Yang Berpuasa Itu Berbekam Itu Lebih Ditekankan Kepada Mereka Yang Sekiranya Memang Tidak Berikan Efek Buruk Terhadap Kekuatan Fisik Dia Jadi Selama Emang Itu Sudah Biasa Tidak Merasakan Apa Apa Puasa Juga Tidak Berikan Pengaruh Apa Apa Boleh Berbekam Boleh Melakukan Transkusi Darah Boleh Melakukan Dener Tapi Sekiranya Ada Kekhawatiran Apalagi Ada Rekomendasi Dokter Tidak Diperkenankan Maka Tidak Boleh Maka Kalau Bisa Memaksakan Batal Puasa Nah Bapak Ibu Sekalian Terkait Dengan Hal Ini Kalau Memang Misalnya Ada Pertanyaan Kayak Kemarin Misalnya Dikaitkan Dengan Masalah Untuk Vaksin Karena Dijadwalkan Besok Harus Vaksin Tapi Bapak Ibu Tahu Bahwa Kalau Bapak Ibu Vaksin Besok Itu Ada Lemes Badannya Gak Bisa Kemudian Ada Yang Sampai Menggigil Ada Yang Demam Sampai Menggigil Ya Kalau Vaksin Memang Saya Sarankan Kalau Misalnya Baru Tanya Sekarang Pada Saat Puasa Ya Jangan Dulu Tinggalkan Dulu Vaksin Dijadwal Ulang Vaksin Artinya Apa Pada Malam Hari Sebelum Bapak Ibu Niat Puasa Jadi Bukan Ketika Sudah Puasa Kemudian Kucuk Batal Pake Posone Ikut Vaksin Gak Seperti Itu Jadi Idealnya Adalah Ya Sudah Dijadwalkan Ya Sudah Saya Minta Jadwal Vaksin Diundur Karena Saya Tahu Kadang-kadang Mungkin Adaptasinya Agak Bbeda Akhirnya Malam Besoknya Diniatkan Saja Pada Malam Harinya Untuk Tidak Tidak Berkuasa Karena Ada Hajat Untuk Vaksin Sama Pada Waktu Mau Dora Ataupun Mau Bekam Juga Seperti Itu Saya Pikir Ini Dua Bahasan Yang Bisa Dianalogikan Bisa Dikiaskan Karena Asal Masalah Yang Sama Jadi Sama-sama Mengeluarkan Darah Itu Yang Pertama Saya Rasa Bisa Dipahami Tentang Bekam Dan Transfusi Darah Nah Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Bahasan Tentang Menghirup Asap Atau Lebih Lepasnya Juga Tidak Sekedar Asap Jadi Udara Yang Punya Aroma Aromatik Kita Kalau Misalnya Di kampus Sering Kan Mencium Aroma Jamu Kuat Sekali Dulu Masih Adanya Menir Sekarang Mungkin Sudah Agak Sudah Gak Ada Kemudian Juga Uap Uap Air Kalau Memang Misalnya Kita Menghirup Uap Seperti Jadi Saya Menjumpai Dalam Kitab Kugiyatul Nurstasyidin Ini Kalangan Seorang Sajid Yang Terkenal Dengan Lakupnya Sajid Baklawi Seorang Mukti Hadir Maut Itu Menerangkan Alaman 111 Itu Jadi Beliau Mengatakan Menghirup Udara Menghirup Asap Ataupun Uap Melalui Hidung Atau Mulut Sehingga Masuk Pada Kerongkongan Walaupun Disengaja Tidak Membatalkan Puasa Satu Saya Sebutkan Sebab Itu Bukan Ini Dari Mana Maksudnya Sesuatu Kedalam Tubuh Jadi Di Luar Karekul Ada Jadi Bukan Sesuatu Yang Jadi Kebiasaan Namun Bapak Ibu Sekalian Itu Hanya Salah Satu Saja Pendapat Atau Fatwa Atau Pandangan Dari Salah Satu Pakai Al-Fikih Yaitu Said Ba'lawi Nah Di dalam Kitab Fikih Madhahib Arba Itu Yang Lebih Banyak Disitu Bapak Ibu Akan Menjumpai Pendapat Mayor Pendapat Minor Berkait Dengan Perkara-perkara Seperti Fikih Ini Maka Itu Kalau Misalnya Bapak Ibu Disumpai Dalam Madhahib Arba Itu Ada Empat Madhab Itu Yang Muncul Itu Seperti Bahasan Tentang Masuknya Dalam Kategori Mukhtiro Tisya Jadi Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Yang Pertama Madhab Malikiyah Madhab Malikiyah Ini Ada Ada Banyak Sekali Urayan Disitu Terkait Dengan Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Dan Memang Jabarannya Malah Lebih Rinci Puasa Itu Cukup Kodo Tidak Wajib Kifara Puasa Itu Wajib Kifara Tidak Kodo Kemudian Nambah Ini Lagi Kemudian Batal Puasa Wajib Kavarat Dan Kodo Itu Kalau Kavarat Dan Kodo Itu Karena Anajima Biasanya Nah Ini Sekadang Yang Akan Dibahas Adalah Sekitar Batalnya Puasa Yang Menyebabkan Kodo Yang Pertama Madhab Malikiyah Pengikutnya Imam Malik Anas Bin Malik Bahwa Masuknya Cairan Atau Lainnya Masuk Disitu Adalah Uap Air Dari Belanga Termasuk Juga Udara Udara Dengan Berbagai Aromatik Termasuk Juga Debu Bahkan Disebutkan Jadi Kalau Bapak Ibu Kerja Di Penggilingan Padi Atau Masuki Tempat Penggilingan Padi Itu Kan Atau Tepung Itu Kan Kemabulnya Banyak Itu Juga Masuk Menjadi Bahasan Jadi Masuknya Cairan Atau Lainnya Ketenggorokan Melalui Mulut Telinga Dan Hidung Dengan Sengaja Sengaja Memang Menghirup Itu Bakal Kuasa Itu Malikiyah Sedangkan Kalau Menghirup Kuap Air Dari Belana Itu Ada Perbedaan Jadi Kalau Terutama Ibu-ibu Yang Senang Didakur Masak Bagi Masak Kule Atau Masak Soto Aroma Makanannya Itu Kan Keluar Itu Tiba-tiba Kehirup Atau Memang Sengaja Ibu Memang Untuk Mencium Aromanya Sudah Pas Atau Belum Jadi Aroma Bukan Mencicipi Baru Mencium Soto Tidak Batal Karena Ada Kebutuhan Ada Hajah Pada Saat Karena Pengen Tahu Ini Aromanya Sudah Aroma Soto Atau Rendang Kayak Gitu Ini Aroma Gule Atau Semur Seperti Sehingga Itu Dibolehkan Tidak Batal Kuasa Kemudian Juga Kalau Bakar Sate Lewat Orang Bakar Sate Orang Bakar Ikan Kecium Juga Aroma Bakaran Bakar Tadi Atau Kayu Bakar Juga Tidak Batal Namun Andai Kata Menghirup Ini Kayaknya Kalau Sengaja Menghirup Asap Rokok Baik Aktif Maupun Pasif Matal Sengaja Karena Saya Pernah Melihat Ternyata Orang Orang Itu Bisa Menghirup Asap Rokok Padahal Itu Tidak Higienis Yang Disemburkan Orang Dihirup Orang Lain Seperti Itu Ada Apalagi Yang Menggunakan Fapur Itu Itu Malikiyah Bapak Ibu Sekal Madat Dari Imam Anas Bin Mali Kemudian Yang Kedua Pengikutnya Atau Madhab Hanabilah Jadi Imamnya Adalah Imam Ahmad Bin Hembal Beliau Menyatakan Bahwa Hanya Beliau Disini Menyebut Lebih Spesifik Saja Bahwa Andai Kata Ada Aroma Celak Celak Mata Kemarin Kalau Enggak Asal Satali Juga Bicara Tentang Celak Mata Itu Celak Mata Itu Kan Ada Yang Wangi Tapi Ada Yang Enggak Juga Satali Menyatakan Enggak Batal Tapi Ahmad Dima Abel Berikan Ini Berbeda Andai Kata Seseorang Menggunakan Celak Mata Atau Menggunakan Obat Disini Dia Tidak Spesifik Obat Ini Tunjukkan Untuk Apa Hanya Saja Kemudian Nanti Obat Itu Digunakan Untuk Misalnya Hidung Bahkan Juga Ada Disebutkan Dalam Kitab Itu Taruh Di Perut Kita Pakai Fik Itu Atau Minyak Kayu Putih Nanti Kan Kena Semua Bapak Ibu Sekalian Nah Kalau Yang Misalnya Ditaruh Di Area Wajah Sehingga Aroma Itu Sampai Masuk Ketenggorokan Secara Sengaja Memang Tidak Mengenyangkan Bapak Ibu Saya Sedikit Potong Memang Berapa Persoalan Tadi Tidak Segala Sesuat Mengenyangkan Makanan Makanan Tadi Tidak Harus Mengenyangkan Tadi Memang Ada Keinginan Karena Prinsip Dasar Dari Berpuasa Itu Adalah Al-Imsak Menahan Kalau Misalnya Ngaji Ke Ahli Tasawuf Mengatakan Bahwa Al-Imsak Itu Tidak Semata-mata Menahan Tapi Juga Meningkat Makanya Dalam Kajian Fikih Ini Tidak Meluluk Persoalan Sesuatu Masuk Kedalam Perut Melalui Temborokan Atau Melalui Lubang Sembilan Itu Dekat Dengan Sesuatu Yang Mengenyangkan Atau Menghilangkan Daga Tapi Pokoknya Itu Masuk Jadi Masalah Jadi Menjadi Satu Sebab Yang Membatalkan Puasa Maka Imam Ahmad Bin Hanbal Mengatakan Aroma Celak Mata Yang Wangi Dan Memang Kita Menginginkan Aroma Itu Ataupun Obat-obatan Yang Dioleskan Misalnya Di bawah Hidung Sehingga Masuk Ketenggorokan Berasa Aroma Itu Kan Ada Pak Bung Tiba-tiba Kok Disini Ikut Merasa Hangat Itu Kita Merasakan Itu Batal Puasanya Bahkan Secara Detail Imam Ahmad Bin Hanbal Ini Pokoknya Memasukkan Segala Sesuatu Melalui Mulit Atau Lubang Lain Secara Sengaja Itu Batal Saya Nyebutnya Ada Sembilan Lubang Jadi Kalau Kemain Ada Juga Menyatakan Tentang Memasukkan Katen Bat Salah Satu Menyatakan Bahwa Itu Batalkan Puasa Karena Itu Menjadi Anggap Sebagai Bagian Dalam Seperti Allahuaklam Tapi Memang Ada Yang Tidak Menjadikan Bahasa Cuma Disini Tidak Menggunakan Sebutan Katen Bat Tapi Kayu Kecil Atau Lidi Itu Bahkan Itu Bapak Ibu Nanti Bisa Lebih Detil Lagi Kemudian Itu Yang Imam Ahmad Bin Hanbal Kemudian Yang Berikutnya Adalah Yang Sering Menjadi Panutan Masyarakat Indonesia Yaitu Madhab Shafi'iyah Imamnya Imam Shafi'i Bahwa Masuknya Sesuatu Kedalam Perut Melalui Jalan Yang Wajar Menurut Sara Jadi Imam Shafi'i Ini Malah Menyatakan Pokoknya Selama Itu Masuk Melalui Lubang-lubang Yang Wajar Dan Itu Norma Penurut Sara Maka Dikatakan Dia Membatalkan Puasa Ya Mulut Ya Hidung Ya Telinga Ya Mata Jadi Lubang-lubang Itu Bisa Menjadi Wasilah Jalan Masuk Sampainya Ke Perut Bahkan Saya Pernah Katakan Itu Meskipun Makroh Yang Menggunakan Misalnya Kemiri Untuk Kumis Itu Supaya Agak Lebat Itu Makroh Itu Itu Bisa Polah Walam Saya Juga Ulama Sampai Bikin Kesana Kok Bisa Katanya Nguru Nanti Masuknya Tembusnya Ke Perut Seperti Dalam Berapa Pernyataannya Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Lagi Menurut Madak Safiya Bahwa Menghisap Asap Tembakau Sudah Jelas Yang Umum Banyak Orang Tahu Apakah Asis Apakah Rokok Tembakau Yang Sudah Pakai Filter Atau Linting Pokoknya Disini Sebutkan Kamal Ada Seperti Yang Biasa Dilakukan Orang Ataupun Memasukkan Obat Kedalam Hidung Batal Tuasanya Ternyata Madak Safiya Yang Menyatakan Memasukkan Lidi Kedalam Telinga Itu Batal Itu Jadi Memang Sebetulnya Madak Safiya Hati 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 Memang Lebih 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 Kuat Kemudian Yang Terakhir Yang Kadang-kadang Orang Beranggapan Itu Madak Ini Agak Lebih Terbuka Sehingga Kadang-kadang Rambutnya Liberal Jadi Kalau Makanya Tidak Seperti Itu Meskipun Madak Ini Memang Cenderung Mengedepankan Rokokok Dengan Konsep Istihsannya Yaitu Madak Hanafiah Imam nya Adalah Abu Hanifah Sebenarnya Paling senior Ini Sebetulnya Yaitu Menyatakan Memasukkan Air Ataupun Obat Melalui Suntikan Ataupun Hidung Batal Kuasanya Jadi Kalau Kita Ini Menyuntikan Obat Obat Lagi Juga Disitu Ada Disebutkan Andai Kata Sampai Masuk Ke Area Dalam Batal Kuasanya Sedangkan Kalau Ketelinga Itu Dibedakan Kalau Telinga Kadang-kadang Untuk Membersihkan Kalau Menggunakan Cairan Minyak Minyak Itu Batal Kalau Air Malah Minyak Jadi Alasannya Imam Abu Hanifah Kalau Air itu Dia Nggak Merambat Seperti Minyak Seperti Itu Wallahualam Jadi Bapak Ibu Sekalian Dari Beberapa Pendapatan Ada Memang Banyak Pilihan Bahwa Yang Namanya Menghirup Asap Ataupun Langsung Saja Kita Nanti Analogikan Menghirup Thick Inhaler Ataupun Minyak Kayu Putih Itu Tidak Membatalkan Puasa Andai Kata Tidak Disengaja Andai Kata Menyengaja Itu Dilakukan Itu Dengan Sengaja Batal Puasanya Jadi Sebetulnya Penggunaan Vick Inhaler Itu Kalau Melihat Dari Pendapat Pendapat Ini Kalau Tadi Kan Kalau Yang Dilakukan Apakah Masuknya Aroma Kemudian Dari Luar Enggak Batal Itu Karena Enggak Sengaja Atau Memang Enggak Bisa Terhindarkan Tapi Kalau Misalnya Bapak Ibu Punya Asma Jadi Penyakit Sakit Itu Juga Macem-macem Orang Sakit Ada Yang Yurja Beruhu Bisa Sembuh Kalau Misalnya Penyakit Asma Bisa Sembuh Ketika Menghirup Obat Anti Asmanya Misalnya Terpaksa Harus Menghirup Karena Dia Sakit Ya Maka Harusnya Tidak 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 Dia Dia Masuk Pori Sampai Perut Perut Hangat Ya Memang Hangat Kena Kayu Putih Nah Itu Bapak Ibu Sekalian Jadi Memang Kalau Misalnya Menyimak Dari pendapat Tadi Maka Kembali Saya Katakan Pas Taf Di Kol Bak Jadi Silahkan Bapak Ibu Menanyakan Dari Berapa Pilihan Tadi Mana Yang Bisa Ibu Bapak Ikuti Sekiranya Itu Menjadi Beban Akan Ambil Pendapat Yang Paling Minuh Tapi Andai Kata Memang Misalnya Itu Kita Bisa Hati-hati Bapak Ibu Bukan Bukan Gampang Jadi Jangan Mengimpil Sesuatu Yang Terkesannya Pendapatnya Itu Minoritas Dan Lebih Memungkinkan Sehingga Kita Cenderung Gampang Kalau Seperti Repot Tapi Memang Itu Yang Saring Kedepankan Memang Pilihan Satu-satunya Dan Memang Yang Paling Baik Yang Bisa Dikerjakan Dan Ada Dalam Batas Maksimal Kemampuan Kita Sehingga Puasa Ramadan Itu Tetap Bisa Dilakukan Sesuai Dengan Rukun Syarat Ini Saja Bapak Ibu Sekalian Sudah Melor Sampai 15 Menit Sekali Lagi Saya Tidak Pernah Untuk Menyatakan Pilih Pendapat Ini Itu Saya Menyampaikan Berikutnya Kembali Kepada Pilihan Bapak Ibu Sekalian Dalam Menetapkan Hukum Matal Atau Tidaknya Puasa Terkait Dengan Praktek Bekam Atau Menghirup Udara Asap Aroma Wangian Atau Aroma Makanan Yang Menjadi Materi Bahasan Pada Tahdi Hari Demikian Bapak Ibu Sekalian Sekalian Mohon Maaf Anda Kata Ada Kekenan Bapak Ibu Sekalian Disini Banyak Sekali Guru Saya Ada Kata Ada Hal Yang Salah Mohon Ditinggur Mohon Diberi Masukan Yang Menjadi Jalan Bagi Saya Aku Loko Lihada Astag Wala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Bisa Ditambahkan Sedikit Pak Ini Untuk Pendapat Dari Jumhur Ulamanya Seperti Apa Pak Anies Hukum Dari Hukum Hukum Tadi Baik Bapak Ibu Sekalian Ini Pak Ali Minta Tanya Biar Lebih Tegis Mantap Yang Pendapat Mayoritas Mayoritas Untuk Bekam Tadi Hampir Kebanyakan Kupa Menyatakan Bekam Itu Boleh Andai Kata Orang Yang Di Bekam Itu Tidak Merasakan Nanti Lemes Jadi Pokoknya Artinya Tidak Menimbulkan Dampak Apapun Secara Fisik Artinya Puasanya Kita bisa Terjaga Boleh Itu Jadi Kenapa Ada Sedikit Tambah Sedikit Juga Kenapa Orang Yang Membekam Itu Juga Dikatakan Rasul Batal Karena Selama Proses Bekam Itu Orang Yang Bekam Itu Kan Juga Mesti Ada Entah Itu Keringat Entah Itu Ada Cuma Baca Jadi Ada Cairan Yang Tidak Sengaja Karena Keseriusan Hati-hati Tidak Asal-asal Itu Makanya Batal Tapi Saya katakan Tadi Kalau Misalnya Jumur Pukoha Atau Jumur Muhadisin Para Ahli Hadis Menyatakan Bahwa Berbekam Itu Boleh Andai Kata Tidak Mendatangkan Madoron Itu Kemudian Yang Menghirup Asap Jumur Pukoha Mengatakan Andai Kata Itu Dilakukan Dengan Sengaja Bapak Ibu Sengaja Mencium Aroma Gule Batal Kuasanya Dihirup Peku Jadi Memasukkan Jalan Hidup Atau Fik Inhaler Kalau Berangkat Dari Itu Berarti Dihindah Karena Bagaimanapun Hampir Semua Daripada Madhab Ini Menyatakan Bahwa Lubang Hidung Kemudian Mulut Bahkan Ada yang Menambahkan Telinga Itu Menyatakan Jalan Masuk Wajar Untuk Bisa Masuknya Sesuatu Ke Dalam Anggota Tubuh Bagian Dalam Tubuh Dan Sekali Lagi Bahwa Hampir Kebanyakan Ini Fukuha Juga Menyepakati Bahwa Masuknya Sesuatu Ke Dalam Tubuh Tadi Melalui Kerongkongan Tadi Masuk Kedalam Tubuh Tidak Harus Sesuatu Yang Menyatakan Jadi Kalau Memang Itu Lebih Baik Dihindah Penggunaan Fik Inhaler Ataupun Menghirup Aroma Minyak Kayuk Itu Saja Mas Ali Terima kasih Assalamualaikum Walaikum Waalaikumsalam 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 Subhanakallah Allahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilah Ilah Anta Astaguh Biru Walaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam